Keberhasilan ini tidak datang dari sistem kebut semalam. Pada 2013, China memiliki kualitas udara rata-rata 52,4 mikrogram per meter kubik partikel polutan PM 2,5. Ini 10 kali lebih besar dari batas yang direkomendasikan WHO per 2021. Dari situ, pada akhir 2013, pemerintah China memujudkan rencana aksi nasional menurunkan polusi dalam periode 4 tahun, anggaran yang direncanakan sebesar 270 juta USD atau sekitar 4 triliun rupiah. Studi dari Energy Policy Institute atau EPIC Universitas Chicago menyebutkan China berhasil kurangi jumlah partikel udara tidak sehat sebanyak 40% dalam kurun waktu 7 tahun, 2013 hingga 2020. Hasilnya terlihat hari ini, per 7 Juli 2022 tingkat PM 2,5 di Beijing misalnya, menyentuh angka 9 mikrogram per meter kubik. Pemerintah China melarang pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Hasilnya, produksi batu bara China turun dari 67,4% di 2013 jadi 56,8% di 2020. Gantinya, mereka mendorong penggunaan energi terbarukan. Di waktu bersamaan, kendaraan bermesin juga ditekan demi kurangi polusi. Di kota-kota besar seperti Beijing, jumlah mobil dipatasi dengan kuota harian dan plat nomor baru diatur tiap tahunnya. Pemerintah juga menghentikan produksi 553 model kendaraan yang menghasilkan polusi tinggi pada 2017. Fokus pada kota-kota besar menjadi jurus pemerintah China. Tercatat, partikel polutan Shanghai menurun sebanyak 44%, Beijing 56%, dan Guangzhou 50%. Kritik tetap ada, polusi di Beijing masih berada di atas tingkat polusi kota besar lain seperti New York dan London. Terima kasih telah menonton!